Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengakui sebanyak 2086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara masih bermasalah. Sebagian besar lahan tersebut saat ini masih diduduki atau dimiliki oleh masyarakat. Permasalahan tersebut kini menjadi perhatian dari pemerintah. Meski demikian pemirsa Menteri ATR yang juga Kepala Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pembangunan IKN akan tetap berjalan dan masyarakat harus mendapatkan keadilan. Kementerian akan memberikan dukungan penuh untuk menyiapkan lahan IKN dan akan segera mengeluarkan sertifikat ketika status lahan tersebut clean and clear. Terkait pembebasan lahan, AHY mengakui tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Namun ada kewenangan dari kementerian dan lembaga-lembaga lainnya. Agar lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan IKN secara menyeluruh itu bisa diyakinkan statusnya. Dan betul kita juga mengetahui ada beberapa bidang tanah yang sampai dengan hari ini juga masih dalam proses. Dan ini bukan hanya urusan kementerian ATR BPN tapi juga sudah lintas kementerian. Karena kita ingin meyakinkan sekali lagi pembangunan bisa berjalan tetapi masyarakat juga bisa diayomi, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia secara tegas mengumumkan bahwa Tunjangan Hari Raya atau THR ini harus dibayarkan oleh perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR bagi para pekerja, Kementerian Ketenaga Kerjaan resmi mengeluarkan surat edaran mengenai penetapan pembayaran THR bagi gubernur di seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada para pengusaha. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya harus dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Ida juga menambahkan bahwa hingga saat ini Kementerian Ketenaga Kerjaan belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi para pekerjanya. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, THR itu adalah kawasan para pengusaha. Yang harus diberikan kepada para pekerja atau guru untuk memenuhi kebutuhan menyambut kebaran. Pembayaran THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum Hari Raya. Selain itu, Menteri Ida Fauzia juga melarang pengusaha atau perusahaan untuk membayar THR dengan mencicil. Dengan tegas, pemerintah meminta THR harus dibayarkan penuh sesuai dengan aturan yang berlaku. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah mengesahkan hasil rekapitulasi nasional penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 di 25 provinsi. Lantas bagaimana update rekapitulasi KPU hingga Jumat siang ini? Sudah ada rekan kami, Amrina Rida di kantor KPU Menteng, Jakarta Pusat. Amrina, bagaimana hasil rekapitulasi tingkat nasional di 25 provinsi yang dilakukan KPU? Silahkan. Ya, jadi hari ini adalah hari ke-17 sebenarnya atau hari ke-6 juga untuk pelaksanaan rapat penuh terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang membahas untuk hasil penghitungan suara di dalam negeri atau tiap-tiap provinsi di Indonesia. Dan memang tidak hari ini KPU sendiri sudah berhasil atau sudah membahas setidaknya ada total yakni 25 provinsi yang sudah dibahas per 15 Maret. Provinsi-provinsi yang sudah dibahas diantaranya adalah Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta dan juga provinsi-provinsi lainnya. Nah kalau kita melihat dari pembahasan atau proses rekapitulasi dari 25 provinsi ini memang yang unggul adalah pasangan calon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dimana dari 25 provinsi ini berhasil meraih total suara yakni 66 juta dari total suara yakni 111 juta suara yang sudah disahkan oleh KPU dari 25 provinsi tersebut. Atau sudah mendapatkan suara yakni 59 persen. Sementara itu untuk paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan juga Mohamin Iskandar ini meraih suara yakni 23 juta suara. Dan untuk paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini meraih total yakni 21 juta suara. Nah kalau kita melihat bagaimana progres dari rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU memang baru menyelesaikan 25 provinsi dari total 38 provinsi yang harus diselesaikan. Artinya KPU sendiri masih memiliki PR untuk membahas ada 13 provinsi plus 1 hasil pemungutan suara di PPLN di Kuala Lumpur yang memang untuk di PPLN Kuala Lumpur ini masih terkendala karena baru saja melaksanakan PSU tanggal 10 Maret lalu sehingga belum sempat dilaksanakan rekapitulasi bersamaan dengan hasil pemungutan suara di PPLN yang lainnya begitu. Nah kalau yang saat ini yang sedang berlangsung memang rencananya hari ini akan ada pembahasan 4 provinsi. 4 provinsi tersebut diantaranya adalah provinsi Papua Selatan dan Aceh dan provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga Jambi dan untuk pembahasan ke 4 provinsi ini akan dibagi menjadi 2 panel yakni panel A dan juga panel B karena memang untuk pembahasan di rapat pleno ini KPU membagi 2 agar lebih cepat begitu. Nah yang sudah dimulai tadi kami memantau adalah untuk panel B di mana panel B ini posisinya ada di area parkir KPU RI begitu di mana tadi kami memantau yang memimpin proses rapat pleno rekapitulasi ini adalah anggota KPU Idam Holik dan untuk panel B sendiri rencananya akan membahas 2 provinsi yakni Papua Selatan dan juga Aceh artinya untuk panel A yakni Nusa Tenggara Barat dan juga Jambi akan dibahas di panel A sendiri. Nah kalau kita melihat bagaimana terkait dengan peraturan KPU memang seharusnya KPU hanya memiliki waktu 35 hari dari 14 Februari lalu untuk mengumumkan hasil pemungutan suara ini artinya KPU hanya memiliki waktu 5 hari saja untuk menyelesaikan dan mengumumkan hasil pemungutan suara ini tapi memang kemarin anggota KPU yakni Agus Melas menyatakan bahwa pihak KPU sendiri yakin dan juga optimis bahwa untuk proses rekapitulasi nasional ini akan selesai pada 18 Maret atau 2 hari lebih awal dari deadline yang ada yaitu tanggal 20 Maret 2024. Jadi mari kita nantikan bersama bagaimana proses rekapitulasi ini apakah memang benar akan selesai pada 18 Maret atau tidak. Ya untuk sementara demikian kembali ke studio, Yudi. Baik Kamerina Aridang mari kita nantikan bagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara di sana. Terima kasih melaporkan langsung dari kantor KPU RI. Pemirsa jika di kota Mekah terdapat gerbang berbentuk Al-Quran, nah ini di kota Medan Sumatera Utara. Ada masjid unik dan megah yang kubahnya berbentuk Al-Quran di atas Rehal Pemirsa. Keindahan masjid yang berada di kawasan pesisir tersebut menjadi monumen di gerbang pintu masuk pelabuhan Belawan. Inilah masjid Al-Munawarroh yang terletak di pesisir kota Medan atau di gerbang pintu masuk pelabuhan Belawan, kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Masjid ini memiliki arsitektur yang unik, yakni kubah berbentuk Al-Quran di atas Rehal. Selain berbentuk Al-Quran, setiap sisi kubah masjid juga dihiasi dengan ayat Al-Quran. Sementara di bagian dinding pintu utama terdapat corak khas Melayu kota Medan dan kaligrafi 25 nama Nabi dan Rasul. Masjid yang selesai pembangunannya pada Juli 2020 ini terinspirasi dari pintu gerbang kota Mekah. Di lantai satu terdapat tempat wudhu, aula dan perpustakaan. Sedangkan ruang sholat berada di lantai dua dengan bimbar berbentuk Al-Quran serta hiasan asma'ul husna. Dengan luas 280 meter persegi, masjid dapat menampung sekira 2.200 jemaah. Nah, majid ini sebagaimana biasa kalau bulan Ramadan diisi oleh pengajian penuh mulai Senin dan sampai Jumat. Majid ini juga dalam bulan puasa menyalurkan bantuan terhadap masyarakat sekretarnya. Bentuk bangunannya yang unik membuat masjid Al-Munawarroh menjadi daya tarik tersendiri bagi umat Islam di kota Medan dan daerah sekitar. Dari Medan, Sumatera Utara, Yudha Bahar, INEWS melaporkan. Ya, berburu takjil saat bulan puasa ini menjadi aktivitas yang sangat seru ya menjelang berbuka puasa pemirsa. Salah satunya terlihat di kampung Ramadan Jogo Karyan yang diramaikan oleh ratusan lapak pedagang UMKM. Berlokasi di Jalan Jogo Karyan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta, kampung Ramadan Jogo Karyan menjadi magnet bagi warga Jogjakarta yang ingin berburu menu takjil. Saat senja menjelang buka puasa, ribuan warga mulai memadati lokasi ini. Setidaknya terdapat 300 lebih lapak UMKM yang menjajahkan berbagai menu tradisional seperti pecel, aneka sate, jajanan pasar, Korean food, dimsum, dan aneka minuman menyegarkan. Salah satu pengunjung mengaku sengaja datang ke sini lantaran lokasinya dekat dengan rumah. Banyak pilihan menu dan tak mau repot pemasang. Menurut aku seru banget sih, seru banget. Terus siapnya jualnya juga rame dari ujung ke ujung. Semuanya penuh dan semuanya aku rasa antusias banget sama jajanan-jajanan di kampung Jogo Karyan ini. Setiap Ramadan selalu ke sini kan? Iya. Pasti. Pasti. Untuk bisa berbelanja, pengunjung bisa datang mulai pukul 3 sore. Karena pedagang di kampung Ramadan Jogo Karyan ini mulai berjualan setelah sholat asar hingga menjelang waktu berbuka. Menariknya, selain murah dan banyak pilihan, pengunjung bisa ngabuburit bersama orang-orang tersayang. Dari kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Ratna, AI News, Maborkan.